Halo teman-teman my share Olala, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Negara dengan sistem satu partai atau sistem monoparty atau sistem partai tunggal adalah jenis pemerintahan sistem partai di mana hanya terdapat satu partai politik yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan. Dalam sistem negara partai tunggal, pemerintahnya melarang pendirian partai politik lain dan tentu saja membuat aturan-aturan yang memperkuat pelarangan itu. Beberapa negara dengan sistem partai tunggal melarang hadirnya partai politik oposisi, di mana partai yang dianggap memiliki ideologi dan tujuan yang sama biasanya bergabung dalam koalisi partai berkuasa di pemerintah. Setidaknya di dunia ini masih ada terdapat tujuh negara yang secara resmi merupakan negara yang menganut sistem satu partai seperti berikut ini. 1. Republik Rakyat Demokratik Korea Atau disebut juga Korea Utara, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi sebagian utara semenanjung Korea dengan ibu kotanya adalah Pyongyang. Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah negara ini adalah Partai Buru Korea atau Worker Party of Korea, yang dikenal juga sebagai Partai Pekerja Korea. Kim Jong-un adalah Sekretaris General Partai Buru Korea, yang juga sebagai Presiden Korea Utara saat ini. Memang ada dua partai kecil lainnya, yaitu Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Jong-un Dois, namun partai-partai ini sepenuhnya tunduk kepada Partai Buru Korea dan harus menerima peran utama Partai Buru Korea sebagai syarat keberadaan mereka. Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati posisi pemerintahan dan memegang semua kursi di majelis tertinggi rakyat. Korea Utara adalah negara yang menyatakan sebagai negara Juse, yakni negara yang percaya dan bergantung kepada keuptaan sendiri, yang merupakan bentuk interpretasi lokal terhadap paham Maksisme-Leninisme. 2. Republik Tidak Demokratik Rakyat Laos Laos adalah sebuah negara yang secara geografis terkurung di daratan Asia Tenggara, yang berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah barat laut, Vietnam di timur, Kemboja di selatan, dan Thailand di sebelah barat. Satu-satunya partai politik yang diakui di Laos adalah Partai Revolutionary Party, dengan ideologi komunis yang memiliki organisasi sayap, mengatur kebijakan, dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan di Laos. Kepala negara adalah seorang presiden yang ditentukan oleh majelis nasional untuk masa jabatan lima tahun. Sementara kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlimen. Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui sembilan anggota yang sangat berkuasa politbiro, dan 49 anggota komite pusat. Pemilu di negara ini diadakan untuk memilih 109 kursi baru majelis nasional sebagai parlimen tunggal yang anggotanya dipilih secara rahasia untuk masa jabatan lima tahun. 3. Republik Rakyat Tiongkok Tiongkok, atau nama lengkapnya Republik Rakyat Tiongkok, atau Republik Rakyat Cina, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur dengan ibu kota Beijing. Negara ini memiliki penduduk terbanyak di dunia, sekitar 1,4 miliar jiwa, dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok. Gendatipun Partai Komunis Tiongkok adalah satu-satunya partai yang berkuasa di Tiongkok, namun mengizinkan berdirinya 8 partai lain dan membentuk prun di bawah pembinaan Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok memegang kendali penuh atas negara, termasuk kendali pemerintah, polisi, dan militer angkatan bersenjata terbesar di dunia, tentara pembebasan rakyat, atau People Liberation Army. Sekalipun seringkali terlihat sebagai negara komunis, kebanyakan kebijakan ekonomi Republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik, terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai. 4. Republik Kuba Kuba adalah negara berdaulat yang terdiri dari Pulau Kuba dan Isla de la Juventud, serta beberapa keperluan kecil, terletak di Karibia Utara, pada pertemuan Laut Karibia, Turuk Mesiko, dan Semudera Atlantik, terletak di selatan Florida dan Bahama, barat dari Haiti, dan timur Meksiko. 5. Havana adalah kota terbesar dan kota utama sebagai ibu kota negara. Kuba adalah negara satu partai dengan ideologi Marxisme-Leninisme, di mana peran partai komunis diabadikan dalam konstitusi negara ini. Partai Komunis Kuba atau Partido Komunista de Kuba atau PCC adalah partai politik yang berkuasa dan memerintah di Republik Kuba. Meskipun terdapat juga partai-partai lainnya. Konstitusi Kuba menjelaskan bahwa peran partai ini adalah sebagai kekuatan utama masyarakat dan negara, melarang tumbuhnya kelompok-kelompok oposisi politik dan serikat buruk, dan tidak adanya pemilu yang bebas dan demokratis. Saat ini Kuba adalah satu-satunya negara Amerika Latina yang belum didemokratiskan pada masa sesudah Perang Dingin. 5. Republik Demokratik Arab Sahrawi Republik Demokratik Arab Sahrawi adalah negara yang mengklaim kekuasaan penuh atas seluruh wilayah Sahara Barat bekas koloni Spanyol. Republik Demokratik Arab Sahrawi atau RDAS diproklamasikan oleh Front Polisario pada 27 Februari 1976. Pemerintah Republik Demokratik Arab Sahrawi kini menguasai sekitar 20% wilayah yang diklaim, sementara Maroko menguasai sisa wilayah yang dipersingkitakan. Polisario adalah organisasi pergerakan kemerdekaan Sahara Barat yang didirikan pada 10 Mei 1973. Pergerakan ini berupaya mendirikan negara untuk pendudukan Sahara Barat yang dijeluki dengan nama Sahrawi. Awalnya, pergerakan ini didasarkan pada asas-asas sosialisme, tetapi semenjak tahun 1990 mereka mengikuti asas liberalisme dan demokrasi. Sementara tahun 1979, Polisario diakui oleh perserikatan bangsa-bangsa sebagai perwakilan bangsa Sahara Barat. Namun, pergerakan Polisario ini dilarang di wilayah Sahara Barat yang dikuasai oleh Maroko dan mengangkat beneranya dianggap ilegal. 6. Republik Sosialis Vietnam Vietnam yang bernama resmi Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indosina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Raya Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara dengan partai tunggal berdasarkan sebuah konstitusi baru yang disahkan pada April 1992. Partai Komunis Vietnam adalah partai politik meniri dan penguasa Republik Sosialis Vietnam, sepenuhnya menguasai pemerintahan serta mengendalikan negara, militer, dan media secara terpusat. Partai Komunis Vietnam terkenal akan anjurannya terhadap sistem ekonomi pasar berhaluan sosialis. Hanya organisasi politik yang bekerjasama atau didukung oleh partai komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi barisan tanah air Vietnam atau Vietnam Mese Padang Land Pond, Partai Serikat Pedagang dan Bekerja. 7. Negara Eritrea Eritrea adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Laut Afrika, berpatasan dengan Sudan di sebelah barat, Ethiopia di selatan, dan Djibouti di tenggara. Laut Merah sebelah timur Eritrea memisahkan negara ini dengan kawasan timur tengah, mempunyai garis pinggir laut yang panjang yang menghadap Laut Merah, betul-betul berhadapan dengan Arab Saudi dan Yaman. Setelah membebaskan diri dari Ethiopia pada tahun 1991, Eritrea secara resmi merupakan sebuah negara demokrasi parlementer yang terdiri dari enam kawasan. Akan tetapi kini berfungsi sebagai sebuah negara satu partai. Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau People Front for Democracy and Justice adalah partai politik pendiri dan penguasa negara Eritrea dan adalah satu-satunya partai politik yang sah di Eritrea. Partai ini berideologi Marxisme dan merupakan penerus polon pembebasan rakyat Eritrea. Pada tahun 1993, sebuah badan pemerintahan transisi yang disebut Majelis Nasional memilih presiden pertama Eritrea yang independen, yaitu Isaias Afwerki. Setelah pemilihannya, Afwerki mengkonsolizasikan kendalinya secara penuh atas pemerintah Eritrea hingga saat ini. Itulah tujuh negara di dunia yang saat ini masih menganut istimu satu partai atau partai tunggal. Jangan lupa setelah menonton yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share video ini. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax